oke, mas Bayu syawwak, jauh jauh dari mana mas? jombang mas ke sini apa? naik kereta? naik mobil lah dengan keluarga jadi mas Bayu ini mas sinis dulunya? eh? bukan bukan oh bukan ya? pengatur perjalanan kereta api pengatur perjalanan kereta api, pokoknya pengatur perjalanan kereta api yang pakai topi merah, kalau di stasiun pakai topi merah ooo gak sih mas, katanya karyawan sekarang berapa? 60-an lah total ya 60-an kalau 1 ke umr berapa? 3 juta ya? 3 juta kali 60 berapa? 180 juta, itu om Setia kira-kira berapa itu? kita paling pintar gitu mas 60 istri masih satu? masih satu astagfirullahaladzim hubungannya apa? iya memprihatinkan oke mas mas jadi waktu masih jadi mas sinis atau perjalanan apa? pengatur perjalanan kereta api pengatur perjalanan kereta api itu udah buka bisnis? sudah, sudah sudah mulai buka bisnis di 2014 oh jadi nyoba-nyoba lah ya nyoba-nyoba jualannya mas Bayu untuk buka bisnis waktu masih kerja itu kan motivator kayaknya enak banget tuh resign aja resign aja gitu segampang itu kah? iya tentunya enggak kita harus menyiapkan dulu lah yang di luar ini harus settle dulu baru kita keluar jualannya tidak segampang itu ya? iya enggak segampang itu jual abab ya kayak motivator yang jual abab abab dijual aja laku gitu terus saya juga pernah baca seperti kasusnya mas Bayu cerita mas Bayu itu karena pernah ada orang yang dibantu juga orang yang masih kerja dibantu dan kemudian bisa dapat omset katanya miliaran juga ya? betul betul insya Allah ada beberapa lah ada beberapa lah ada beberapa ya? udah buka cuma satu ya? oke nah ini jangan jauh nanti kita bahas di podcast Ngobrolin Brand dalam segmen Odading obrolan di luar branding mas mas Bayu asli mana mas? asli Magetan oke asli Magetan istri juga Magetan sekarang kantor dan juga rumah itu di jombang mas jadi awalnya memang di jombang karena terdampar tadi ya diterima di BUMN kemudian ditempatkan di jombang selama 11 tahun di jombang oh iya teman-teman saya mau kasih tau teman-teman semua ini segmen Odading obrolan di luar branding dan saya sekarang akan ditemani oleh teman saya ini co-host siapa mas? namanya mas? Yassin biar terserah gitu gitu ya biasanya kan narasumbernya yang 2 kalau kita hostnya yang 2 itu supaya out of the box gitu ya mengajarkan kepada pembicara oke mengajarkan kepada pembicara eh mau narasumber ya 2 itu lebih baik gitu 2 lebih baik oke lanjut mas maksudnya juga lebih baik gak usah dibahas lah ya tadi waktu di luar ruangan kita sudah bahas banyak ini hmm biasa jadi saya belajar banyak dari beliau tentang motivasinya ee mas Bayu bermula dari seorang penjaga kereta kemudian sampai punya 60 karyawan hmm nah sebenernya apa yang mau mendorong mas Bayu itu memulai untuk bisnis ketika masih kerja maksudnya gaji gak cukup? kamu mulai kerja atau berapa? mulai kerja 2009 2009 oke kemudian nikah di 2011 kemudian nikah 2011 kemudian kemudian mencoba mandiri kan mas dari orang tua diajak ngontrak di Jombang ya kota rumah kurang istri kerja? istri gak? istri di rumah kurang lah kalau boleh dibilang kurang kurang tapi intinya jadi motivasinya tentang jadi motivasinya bukan karena sebenarnya pengen bisnis ya? iya bukan tapi lebih ke ini karena income karena memang sudah dipotong oleh kooperasi cicila betul jadi di Jombang ketemu kajian-kajian yang membahas tentang riba akhirnya saya harus bisa melunasi ini sebelum sebelum mati lah ya sebelum mati harus gaji tiga koma tanggal tiga udah koma ya sudah koma itu padahal waktu itu 8 tahun loh cicilannya jadi sudah berjalan sekitar 3-4 tahunan lah saya gak mau sisa 4 tahun ini saya menyerah saya harus bisa melunasi sebelum waktunya waktunya itu motivasinya ya iya makanya waktu itu Mas Bayu mikir solusinya adalah berbisnis gitu ya mencari bisnis sampingan cari bisnis sampingan cari bisnis sampingan oke di satu sisi kerja di perusahaan tapi kan dia harus punya komitmen waktu untuk bisnis di luar kan iya betul iya kalau dibilang menikmati awal-awal tetep proses proses menyesuaikan diri ya Mas menyesuaikan diri mengatur waktu dan lain sebagainya ya banyak yang dikorbankan pastinya termasuk perhatian keluarga terhadap keluarga pasti ada berkurang ya iya pasti berkurang oke tahun 2009 ya tadi ya iya 2009 masuk ke kereta api 2011 nikah terus buka bisnis buka bisnis mulai nyoba-nyoba di 2012 2012 mulai bisnis apa mulainya bisnis offline jadi bisnis jualan waktu itu jualan tahu bakso jualan es gerobakan oh pakai boot-boot gerobakan kemudian ada catering tapi untuk anak-anak kos karena di kontrakan saya itu kanan kirinya adalah kos-kos kapus itu sudah 60 tuh pegawai oh belum lah baru saya sama istri baru saya sama istri kirain langsung melonjak kan baru saya sama istri tapi menswitch ya mindset dari pegawai ke bisnismen itu kan gak mudah Mas sangat tidak mudah apa karena ini faktor kepepet kali ya selain kepepet saya juga banyak belajar entah di youtube entah ikut workshop-workshop workshopnya beliau apa sih salah satunya oh malah malah aku dari 2023 oh telat telat mas waktu pertama kali berbisnis memutuskan ya memutuskan bisnis misalnya waktu buka tahu bakso jenis-jenis kenapa itu yang dicari dia memilih tahu bakso minuman kenapa kok ide itu yang dipilih ide itu yang dipilih ya berdasarkan yang laku yang di sekitar situ ya awalnya gitu pertimbangannya yang laku di sekitar itu iya oke itu satu yang kedua waktu es dulu itu karena saya melihatnya namanya unik namanya apa itu es mie telur es mie telur tapi mie sama telurnya terbuat dari jeli oke nah ternyata itu berarti ikut-ikutan ikut-ikutan ternyata seiring berjalannya waktu orang itu bukannya malah penasaran ya tapi malah aneh ketika aneh dia sudah mikirnya sudah macem-macem gak akhirnya malah gak beli gak laku gak laku bahkan franchise nya sendiri juga tutup oh franchise iya punya temen di Surabaya akhirnya juga tutup juga franchise nya oke terus ngatur waktu gitu mas kok iso ini loh dia kan di BUMN pulang jam berapa itu dari BUMN Sip Sipan nih mas eh Sip Sipan ada Sip pagi, siang, malam oke jadi ketika dirumah fokus ke bisnisnya mie, es, dan juga yang lain tapi ketika di di mana ke CKH dia fokus di sana gitu ya tentunya dibantu istri kan untuk ngelola itu tadi ya persiapan bahan bagunya dan lain sebagainya istri juga membantu iya nah switch dari ee apa bisnis offline enggak offline ke online ini kan sekarang online nih dengan 60 pegawai tadi betul nah itu gimana mas prosesnya tahapannya nah prosesnya ketika semua bisnis offline itu gulung tiga oh berapa itu atau bisa coba mas ceritain runtutan perjalanan bisnisnya mulai dari alat 2012 iya buka apa aja terus sampai sekarang siapa punya 60 karyawan gimana coba oke jadi di di 2012 sudah nyobak-nyobak nih bisnis ee kemudian saya ikut ee workshop ya waktu itu workshop ee entrepreneurship namanya pengusaha muslim lah di jombang di jombang dia membahas tentang riba dan lain sebagainya kemudian menunjukkan peluang-peluang bisnis yang bisa kita lakukan salah satunya bisnis gerobakan oh oke akhirnya praktek lah praktek atas dasar motivator itu tadi ya asal praktek bahasanya iya 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 setelah asal praktek kodarullah alhamdulillah gulung tikar semua oke ada berapa bisnis yang udah dicoba yang dicoba kurang lebih tiga sampai empat lah oke apa aja tuh tadi yang pertama tahu bakso tutup tutup berapa bulan tutup semua itu dua bulan dua bulan dua bulan gerobaknya masih ada gerobaknya dibeli temen oke yang kedua gerobak es beli es franchise ya yang es mitelor tadi berapa bulan tiga bulan tiga bulan oke tiga bulan kemudian catering tadi catering ini tutup nih costring bahasanya cost catering tutup tutup gerobaknya jual lagi dua bulanan kurang lebih dua bulanan gerobaknya jual gerobaknya dijual oke yang ketiga yang ketiga yang costring cost catering cost catering oke sama dua bulanan dua bulanan karena istri sudah hamil tua sudah gak bisa masak ya terkendala kondisi fisiknya akhirnya mau pilih untuk ditutup oke mas bisnisnya kayak mantap modalnya sekundi baru saja mau tanya tadi itu nah iya bisnis itu tutup bukanya tutupnya bukanya dari tabungan nambah tutangnya dari tabungan lu kan tadi ngijil tuh ada cicilan tapi ada bonus-bonus ya bonus tahunan kayak gitu THR kan banyak bonusnya ya iya jangan ceritain semua nanti diputang lagi ini kalau serah diadapnya adapnya adapnya nah aman loh tutup buka tutup buka gitu jadi beberapa itu malah bukanya bareng kayak Tau Basu sama costring itu bareng oh bareng ngeri Masya Allah sekalian lah kalau gagal-gagal bareng tapi itu melibatkan bank gak? enggak enggak yang telah sadar tadi riba ya kita mau keluar dari bank ya enggak mungkin lah kemudian kita ngambil ada referensi enggak Mas? di luar bank? pinjam ke siapa gitu? itu nanti handphone atau alamat gitu? waktu itu belum ada sama sekali belum ada tapi ketika kemudian saya switch ya ke online bank maju di dalam perjalanannya maju jualan sepatu jualan sepatu online sepatu brand tapi spesifik foodshall sepatu foodshall setelah catering itu? setelah catering ya setelah tutup semua kan? tutup semua saya nangis di pangkuan istri nangis di pangkuan istri? iya berarti Mas baju di pangku? saya tak bayangin kepalanya yang di pangku oh kepalanya kepalanya nangis di pangkuan ibu ya ini di pangkuan istri karena merasa menjadi suami yang gagal nikah ternyata gajinya gak utuh kan? dipotong cicilah kemudian nyoba-nyoba ngambil tabungan istri gagal semua jadi perasaan oh tabungan istri wah tabungan istri jadi Niel gak ngomong dia betul tabungan istri ternyata itu rahasianya itu rahasianya berarti kalau mau buka bisnis tanpa modal cari istri yang punya tabungan iya iya konangan aneh tapi kan nanya tuh ada nomor handphonenya gak? referensinya ke siapa? ternyata istri sendiri istri sendiri pernah ada kasih segini peserta wakaf waktu konsultasi brand konsultasi tau mas alhamdulillah setelah saya nikah itu saya langsung punya cabang bisa buka cabang 8 setelah menikah setelah menikah kok bisa? karena waktu saya menikah istri saya itu sudah punya 8 cabang berarti untuk bikin bisnis baru cari istri yang sudah punya bisnis ya inside ini khusus jomblo sih tadi kan menangis bangkuan istri ya responnya istri apa? responnya istri adalah kita mau mulai bisnis harusnya kita handle semuanya sampai urusan dengan customer-nya langsung melayaninya itu kata istrinya? kata istri karena ketika saya jualan gerobakan kan saya langsung rekrut orang saya gak punya basic untuk mentraining dia cara melayani kan sebagainya itu juga gak incas langsung betul jadi melayaninya pun juga asal-asalan ya tanpa ada training sebelumnya itu saran dan jawaban dari istri ada lagi gak Mas Banyu? jawaban saya waktu itu ya tapi mau gimana lagi saya sendiri gak punya basic jualan dan saya sendiri gak punya bakat apa-apa wadah Allah istri itu bilang kata siapa Abi ya mangilnya kata siapa Abi gak punya bakat tapi kan bisa bikin website gitu saya ingat di 2011 saya pernah belajar website bikin website eh 2012 maaf di Bogor belajar 2 hari workshop bikin website tapi karena itu tadi ya ikut workshop kemudian pengennya langsung praktek yang kelihatan ini yang kelihatan di di bisnis kerobakan tadi kemudian bahasanya nanti faktor kali ya bikin kerobak 1,2,3,4,4 teori-nya seperti itu akhirnya lupa lah saya dengan dengan kemampuan saya yang bisa bikin website oke dengan kemampuan basic yang sudah dipunyai skill yang sudah dipunyai skill yang dipunyai sebelumnya oke terus pensiundini belum masih jauh masih jauh ya karena saya pensiundini nya di 2020 awal pandemi oh gitu dong iya harus ini barusan deh barusan berarti tiga tahun ada dong gak percaya kayaknya sebelum fotonya ada yang menarik loh di poinnya ada yang menarik ketika mas baju di posisi terendah ya gak tau terendah atau enggak ya posisi rendah terendah mas terendah jadi istri itu cerita setelah saya pindah di rumah baru dan sekaligus kantor ya sekarang istri itu pernah bilang kita itu pernah di posisi dimana di rumah itu hanya punya satu telur yang digoreng kemudian di paroh ya di paroh untuk anak pertama dan untuk saya dan istri makan lauknya cuma pakai kerupuk itu yang terendah dan istri ceritanya sudah 5-6 tahun ya setelah kejadian 5 tahun kemudian ya jadi menginspirasi sinetron indosian ya itu bener itu ada loh gini sebenarnya ada cerita menarik loh gini mas Bayu dan mas Yassin dan teman-teman semua ya itu satu hal yang perlu disyukuri dari kejadian mas Bayu adalah mas Bayu punya istri yang luar biasa iya betul bisa nangis di pangkuan istri istri bisa memberikan support itu mahal sekali tuh betul itu Masya Allah karena saya punya teman itu saya nggak membayangkan posisi itu istrinya masih kandani ya kandani gitu loh kandani rak mungkin nih so gitu-gitu loh iya itu kan ada yang begitu banyak-banyak ada beberapa cerita yang masuk saya juga seperti itu gitu kan bahkan minta pulang ke rumah orang tua di saat titik terendah ya di saat titik terendah betul itu satu rezeki yang buat saya itu luar biasa Masya Allah gue udah ngerti di mas digambang ya digambang ya ini 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 apa-apa namanya Insight-nya lebih keistri ya Insight-nya lebih keistri ya bukan ke bisnisnya tapi tadi bagus tadi memang patut disyukuri ya bagaimana seorang Mas Bayu ternyata di Bali kesuksesan ini ada seorang wanita yang yang suport ya Masya Allah partner in crime lah yah proses gelut loh lanjut mas Yang setelah website itu Setelah website itu Sekitar 2014 Jadi 2013 sudah tutup semua ini 2014 Saya mendatangi salah satu teman Karena saya ada Ikut arisan ini Dengan angka nominalnya Kalau dapat nanti sekitar 10 juta Saya bikin sirkah dengan teman Dengan akadnya Kalau saya dapat arisan Nanti saya kembalikan semua uangnya Untuk modal Jadi selama saya belum dapat arisan Saya bagi modal Bagi hasil Apa yang dibagi hasil? Bagi hasil Itu tadi Saya jualan sepatu tadi Jadi uang 10 juta itu Saya pakai untuk pelan sepatu Terus bisnis sepatu? Bisnis sepatu dulu Offline atau online? Online Jadi karena bisa bikin website Saya optimasi dengan search engine optimasi Jadi website-nya tadi Bisa bikin website itu Bikin website Terus SEO Kemudian Di bulan pertama Tidak bagi hasil Karena habis untuk Bayar pulsa Bayar Operasional ya? Operasional Baru di bulan kedua Ketiga keempat Kami baru bisa Untuk sharing profit Bulan kedua Tiga empat Mulai dua itu sudah bisa bagi hasil? Bagi hasil Kalau mulai tahun berapa sih? Bagi hasilnya Waktu itu hanya seratus ribu Seratus ribu Seratus ribu Tapi di jaman tahun itu ya? Iya Di bulan kedua Tiga empatnya sudah mulai signifikannya Di angka Di atas lima ratus ribuan lah Sudah mulai lumayan Kalau bisa ambilnya sepatu? Sepatu karena Karena saya riset waktu itu Memang Pasangnya sedikit Dan Marketplace Belum merajalila Waktu itu Jadi masih bisa lah Dioptimasi di halaman satu Oke Kemudian Dari situ Di bulan kelima Anggota Arul Harisan saya keluar Jadi saya kembalikan Kembalikan modalnya Ke teman Dan ke jalan sendiri Bulan kedua 100 ribu Bulan ketiga Bulan ketiganya Sekitar 400 ribu Bulan keempatnya 600 ribu Naik terus Kelima sudah Balik modal Modalnya sudah saya kembalikan Kenan tidak tutup kan? Terus naik kan? Bulan ke enam? Naik terus Naik terus sampai Empat tahun Saya bisnis Sepatu Pasang empat tahun? Sampai 2020 Kalau boleh tahu Keuntungan atau Omsetnya berapa tuh mas? Kalau keuntungan Rata-rata Di angka Ini ya Di tahun pertama itu Sekitaran Perbulannya Sepuluh jutaan lah Persis Sepuluh jutaan? Persis Pada waktu itu gaji warna berapa? Gaji waktu itu di angka Tiga jutaan Gaji tiga juta Profit 10 juta 10 juta Itu masih sampingan loh ya? Masih sampingan Di tahun keempat itu Mas bisa mencapai Di angka Tiga puluh jutaan Masya Allah Jadi waktu organik itu Sudah punya tujuh karyawan Sudah punya tujuh karyawan Tapi masih jadi PPKA PPKA Itu belum nikahan ya? Belum Belum nikahan Wah belum nikahan ya? Belum Karyawannya tujuh tuh? Tujuh Karyawannya tujuh Masya Allah Setelah sepatu Saya sudah mulai ini Ketika Tokopedia Shopee Sudah mulai masuk ya Tahun berapa tuh? 2020 2015 2015 2016 ya Di tahun itu Sudah mulai Susah meranking Halaman 1 di Google Karena didominasi oleh Web-web authority Termasuk Marketplace Mulai switch lagi nih Ini jadi masalah besar ya? Jadi masalah besar Karena ketika orang Nyari sepatu gitu Orang Kemungkinan besar Maksudnya malah ke Tokopedia-nya Betul Karena transaksi Lebih gampang Lebih terpercaya Lebih terpercaya Nah gimana tuh? Switchnya Kembali Ke prinsip awal Bukan besarin modal Tapi menaikkan level Skillnya Oke Bukan besarin modal Tapi menaikkan level Skillnya Kandianya Contoh Contoh Kalau sebelumnya Saya belajar SEO Kemudian di 2016 Kemudian Tabungan-tabungan Dari jualan organik Tadi ya Itu saya pakai Untuk Ikut workshop Facebook Ads Make traffic Ini alamnya Untuk ikut workshop Facebook Ads Yang sebelumnya berarti Nggak dikuasai Nggak dikuasai sama sekali Oke Masih jadi karyawan Di atas ya Makanya dapat bonus Dapat profit Masuk tabungan dulu Tapi untuk investasi Leher ke atas Begitu dapat cuti Berangkat Ke Bandung Ke Jakarta Untuk ikut workshop Tahun berapa itu 2016 2016 2016 Itu juta cuti Betul Cuti Anak istri diajak Naik kereta Masih dapat potongan Masih karyawan Masih karyawan Hp dikasihkan juga Ada yang beli Ada yang beli Laku 30 juta Karena memang Stoknya sudah Nggak banyak Oke Jualan bisnis ya Terus setelah itu Setelah itu Saya jualan parfum Parfum sholat Parfum sholat Tapi basisnya Bukan lagi pakai SEO Bukan Pakai ads Pakai ads Oke Silahkan lanjutkan ceritanya Dari parfum itu Karena saya melihat peluang Oh Ada sebagian orang Yang ragu-ragu Dengan kandungan alkohol Yang ada di dalam parfum Walaupun itu masih kilafiah ya Bahkan saya sendiri Sekarang Parfumnya pun juga beralkohol Kan gitu Nah Waktu itu Saya menjual produk Bibit Kasturi Bibit Kasturi Parfum Kasturi Yang tidak dicapur alkohol Alkohol Anglenya jadinya adalah Parfum untuk sholat Oke Parfum sholat Sholatnya tetap sah Kemudian Tidak was-was Copywritingnya seperti itu Kemudian Sholat tetap wangi Tidak mengganggu Jamaah yang lain Belum belajar positioning Tapi Betul Kami tidak tahu Itu namanya positioning Betul Bukan diferensiasi ya Bukan Bukan Terus lanjut mas Tapi di dalam copywriting itu Saya juga tidak bilang ya Kalau yang pakai alkohol itu Tidak sah sholatnya Saya cuma bilang Sholat tetap sah Dan tetap wangi Dan tidak mengganggu Jamaah yang lain Alhamdulillah itu berjalan Selama 3 tahun 2016 ya tadi ya 2017 Awal Awal mulai sampai 2020 Sampai 2020 Itu parfum terus tuh Konsisten Konsisten Oke Yang 7 itu Karyawan masih Tetap stay Waktu mulai turun Kan mulai lepas-lepas Tinggal sekitar 2 atau 3 Yang tersisa lanjutin ke parfum Betul Kalau terus rek-rek-rek lagi Iya Nyampe berapa karyawan yang parfum itu Waktu parfum itu Sekitar Sepuluhan lah Sepuluhan Kan mulai butuh packing CS sendiri Packing sendiri Kalau dulunya CS Double packing bisa Setelah Orderan makin banyak Karena Trafik kita kan yang Ngendalikan ya TKP traffic Nah itu mulai dipisah-pisah Mas Kira-kira omset berapa Waktu parfum Waktu parfum itu Sekitar Ya Kalau bersih ya Di antara 30-an dapat lah Per bulan Per bulan Bersih ya Bersih Insya Allah Itu reset juga ya Gimana Kok bisa dapet ide gitu loh Dari sepatu Sepatu selesai Turun Parfum Sekarang karena banyak Anak-anak muda gitu kan Dengan berbagai macam alasan lah Handphone yang masih kentang Ya kan Sinyal yang jelek Ya kan Gak punya modal nih mas kita Tapi mas Bayu kok bisa Modalnya secepat Modalnya seorang Tandanya istri tadi loh ya Betul Betul Tapi ada prinsipnya gini mas Kita mengerahkan segala Sumber daya Yang ada Jadi Waktu itu sama Saya pun juga pakai laptop Netbook ya Yang kecil itu Yang lembut Netbook itu laptop Adik Spek rendah lah Iya spek paling rendah lah Sekitar 1.200.000an Waktu itu Pakai itu HPnya HP HP seadanya juga Jadi Mengerahkan Segala kemampuan Yang kita miliki Bisa ya Bisa Sangat bisa Itu pun Upgradenya juga Gak langsung Ini ya Jadi setelah Netbook Saya masih beli second lagi Yang 2.000.000an Tapi layarnya agak besar Biar Pelang-pelang Lebih lega Pelang-pelang banget Menemukan ide Ide bisnis Yang itu Potensial Untuk bisa Menghasilkan Suan itu loh Nah kalau waktu itu Seperti yang dibilang Mas Dori tadi Belum belajar Sebenarnya ya Jadi risetnya Berbasis hoki Ya maksudnya Urung sinawen Belum peluh yuto Masya Allah Berbasis hoki Oke lanjut Nah setelah Parfum itu tadi Sampai 2020 Sampai 2020 Terus Tutup atau gimana Mulai banyak yang Ini mas Mulai banyak yang Main Malsu Di palsu Stikernya di palsu Dengan nama brandnya Mas Bayu Iya betul Dan nama brandnya Sendiri tidak bisa Didaftarkan Jadi Sangat Janati Kasturi Jadi Saya umum ya Betul Jadi saya Tidak bisa Tidak ada pilihan Untuk melanjutkan Daripada Nanti ada apa-apa ya Termasuk daftar Bepom Tidak bisa Jadi Ini bukan sesuatu Yang saya harus Fokus di situ Karena Saya meyakini Saya punya Keterampilan Saya dimudahkan oleh Allah Untuk Facebook Ads Jadi Kayaknya bisa nih Saya Sweet ke produk lain lagi Alhamdulillah Mas dari situ Saya Beli Kavling Mulai membangun rumah Juga Salah satunya Dari parfum Berapa tahun 4 tahun ya Setelah itu 2020 kan pandemi 2020 pandemi Saya Dikontak oleh temen Yang tidak bisa jualan pelangsing Dia bikin produk Di favorit Itu posisi sudah tutup Yang parfumnya Belum Parfum sampai hari ini Masih jalan Oh parfum Sampai hari ini Masih jalan Berarti nambah Iya nambah Tapi kok Nambah ini bisnis ya Tapi kok Nggak nambah ya Kita fokus ke bisnis dulu aja Tapi kan ente yang Seru pokoknya ini Karena untuk menjaga Motivasi semangat itu Tidak mudah itu Jatuh Sepatu kan Terus bangkit lagi Parfum Terus kemudian dia turun Nah Yang menjaga itu apa mas Selain tadi istri ya Supon, doa Terus kemudian Cita-citanya harus clear kan Cita-citanya harus clear Jadi saya sama istri Harus tahu ini Ini harus nyampe mana Kita nanti Mulai Mulai scaling Kita nyampe mana Kita mulai Apa ya Bahasanya berarti Bukan istirahat ya Katanya kalau istirahat itu Kalau salah satu kaki Sudah menginjakkan surga kan Artinya gini Ujungnya Ujungnya saya dan istri itu Sepakat bahwa Ya ini berarti Medan dakwah kita itu di bisnis Um Terus kemudian dia turun Terus kemudian dia turun Terus kemudian dia turun